Intro Hey Interisti, Forza Inter Kembali lagi di update Inter Channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan dan inilah berita hari ini Intro 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 Inter menghadapi masalah yang datang silih berganti menghampiri demi meraih gelar musim ini Bukan hanya dari segi mental pemain, formasi 3-5-2 yang mulai dibaca oleh lawan Inter juga dibuat pusing beberapa pemain yang akan hengkang musim depan Musim ini Inter Milan masih mengejar Scudetto Italia, Coppa Italia, dan Liga Champions masih menjadi tujuan utama klub Namun terdapat permasalahan kompleks yang bisa dipecahkan oleh Inter yaitu dribbling atau biasa dikenal dengan gerakan menggiring bola Ternyata Inter soal dribbling punya rating terburuk di setiap pertandingan yang dilakoni musim ini, baik di Serie A atau Liga Champions Ini juga yang menyebabkan Inter sulit meraih kemenangan besar dalam menghadapi klub kecil Ketika pertandingan sulit untuk dibuka, Inter tidak mempunyai tipe pemain yang memiliki kemampuan dribbling yang baik Berbeda dengan musim lalu di mana Alexis Sanchez dan Ivan Parisic dapat diandalkan untuk membongkar pertahanan lawan Seperti yang dijelaskan oleh Huskort, hanya Kremonese yang melakukan lebih buruk dari Inter Milan di Liga Dengan rating 4,5 dribble melawan 4,6 dribble Ine Razuri per pertandingan Masalah yang harus dihadapi Inter Milan untuk beberapa waktu mendatang Pelatih Inter Milan, Simone Enzaghi menjadi sasaran kritik terkait hasil imbang timnya melawan Sampdoria di laga pekan ke-22 Serie A Melihat kritik terus-menerus dilayangkan kepada sang juru taktik, jurnalis Italia Xavier Jacobelli pun membelanya Dengan menyebut kritik tersebut belum layak untuk Inzaghi Tim ini jelas kurang kontinuitas, tapi kita harus melihat jalur yang diambil Inzaghi untuk Inter secara keseluruhan Ujar Jacobelli dalam sesi wawancara dengan TMW Radio Dia menerima warisan yang berat dari Conte, tapi dia memenangkan Coppa Italia, dua trofi Super Coppa Italiana Dia juga mencapai semifinal Coppa musim ini dan babak 16 besar Liga Champions Satu hasil imbang melawan tim Sampdoria yang tampil sangat berani tidak cukup untuk mengkritik Inzaghi Harus menunggu hingga akhir musim untuk memberikan analisis objektif tentang pekerjaan yang telah dilakukan seorang pelatih Inzaghi tetap menjadi salah satu pelatih Italia terbaik Inter tidak akan mengejar Bektorino per skurs jika mereka berhasil mempertahankan Stefan Defray dan Francesco Acerbi Sebagaimana dilansir tutas partner Azuri melihat par skurs sebagai pengganti salah satu dari Defray atau Acerbi Dan bukan untuk menggantikan Milan Skriniar Bukan rahasia lagi skurs telah masuk dalam radar transfer Inter setelah ia menunjukkan performa mengesankan bersama Torino musim ini Pemain berusia 23 tahun itu telah menunjukkan kepiawayannya bermain dalam skema 3-back bersama Granata Yang membuatnya dianggap sebagai salah satu back terbaik di Serie A musim ini Namun skurs tidak dilihat oleh Inter sebagai kemungkinan pengganti Skriniar yang akan bergabung dengan Paris Saint-Germain pada musim panas 2023 nanti Sebaliknya, pembuatan asal Belanda itu diprot sebagai kandidat utama menggantikan Defray atau Acerbi Dalam peran sentral di pertahanan Nerazzuri Saat ini Inter tengah bekerja untuk mengamankan masa depan kedua back tersebut Dan kabarnya pembicaraan berlangsung sangat positif Namun jika mereka gagal mempertahankan salah satu dari mereka Maka skurs akan menjadi nama teratas sebagai penggantinya Lazio terbuka menurunkan harga Francesco Acerbi dari 4 juta euro menjadi 3 juta euro Tetapi Inter ingin membayar lebih rendah lagi Sebagai mana dilansir Afsi Inter News bahwa Nerazzuri ingin kesepakatan Acerbi ini serupa dengan kesepakatan yang mereka lakukan dengan Barcelona Untuk Arturo Vidal yang didatangkan secara gratis dengan tambahan biaya ringan yang bergantung pada pencapaian Liga Champions Nerazzuri sejatinya berniat untuk mengaktifkan opsi pembelian permanen untuk Francesco Acerbi Terlebih lagi Acerbi telah mampu menunjukkan performa luar biasa selama masa peminjamannya Sementara itu Lazio rela melepas peman berusia 35 tahun itu meski kontraknya di ibu kota Italia habis pada akhir Juni 2025 Mengingat Alessio Romagnoli telah ditanda tangani pada musim panas lalu dengan status bebas transfer Maka Acerbi tidak lagi menjadi bagian dari rencana pelatih Maurizio Sarri Terlebih lagi hubungannya dengan para penggemar Bianco Celesti juga telah rusak Sehingga tak ada alasan baginya untuk kembali ke Lazio Oleh karena itu Lazio bersedia menurunkan harga yang diminta menjadi 3 juta euro dari perjanjian awal Dalam opsi pembelian senilai 4 juta euro Namun Nerazzuri ingin membayar lebih sedikit Rencana Inter adalah meminta pengaturan serupa seperti yang mereka lakukan saat memboyong Fidel dari Barcelona dan Zeko dari Roma Jadi sekarang masih harus dilihat apakah Inter dan Lazio dapat menegosiasikan kesepakatan untuk Acerbi Atau jika jarak antara kedua klub masih jauh Maka dalam hal ini mantan Bexasolo itu akan kembali ke ibu kota Italia Inter Milan dikabarkan menghadapi persaingan dari Wolfsburg dan Atletico Madrid Untuk mendaratkan backstart guard Konstantinos Mavropanos di bursa transfer musim panas 2023 Sebagaimana dilansir surat kabar Jerman WAZ via Afsinter News Bahwa kesepakatan transfer peman barusia 25 tahun itu diperkirakan akan menelan biaya sekitar 15 juta euro Dan sang pemain ingin meninggalkan klubnya saat ini di tengah minat sejumlah klub Eropa termasuk Inter Mantan back Arsenal itu telah bersinar selama membela start guard Dan performanya untuk tim Bundesliga Jerman tersebut telah menarik banyak minat transfer Inter menjadi salah satu klub yang melacak pemain internasional Yunani itu Bahkan dilaporkan telah menanyakan tentang ketersediaannya pada hari-hari terakhir penutupan jendela transfer Januari kemarin Inter Milan memang memiliki kebutuhan untuk memboyong back tengah baru Guna menambal posisi Milan Skriniar yang dipastikan hengkang pada akhir Juni nanti Salah satu nama teratas yang masuk dalam radar incara Nerazzurri ialah Konstantinos Mavropanos Namun mereka tidak sendirian memburunya Dengan raksasa La Liga Atletico juga tertarik pada Mavropanos Begitu juga dengan Wolfsburg yang siap bersaing mengemankan tanda tangannya Mantan striker Inter Arturo di Napoli merasa bahwa masalah inkonsistensi yang menjadi penyakit Nerazzurri pada musim ini Seharusnya menjadi perhatian serius para direktur klub Inter memang telah berhasil menunjukkan beberapa penampilan dan hasil yang luar biasa musim ini Termasuk kemenangan kunci melawan tim seperti Barcelona, Napoli dan AC Milan Namun Nerazzurri tampaknya tidak mampu mengubah momen-momen berlian ini menjadi kesuksesan jangka panjang Mereka bahkan hanya meraih hasil imbang melawan tim papan bawah Sampdoria Yang menjadi contoh terbaru dari tim yang gagal mengulang kemenangan besar sebelumnya Kendati demikian di Napoli tetap percaya bahwa para petinggi Nerazzurri pasti melihat kurangnya konsistensi Sebagai masalah sebenarnya dari tim asuhan Simone Inzaghi saat ini Dalam sesi wawancara dengan TMW Radio Mantan striker itu meyakini bahwa direktur Inter telah melihat kurangnya konsistensi nyata Dari pertandingan ke pertandingan sebagai masalah serius Meskipun ada aspek yang lebih positif dari kinerja tim Inter memiliki skuad yang hebat Mereka juga memainkan sepak bola yang bagus Tetapi mereka sangat tidak konsisten Dan saya pikir para direktur akan sangat memperhatikan masalah serius itu Kata di Napoli seperti dilansir Afsi Inter News Inkonsistensi selalu memberi direktur sesuatu untuk dipikirkan Dan saya pikir mereka akan mempertimbangkan untuk melakukan perubahan Terima kasih telah menonton!